Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Capo Gaming Oke, jadi di video ini gue bakal ngejelasin beberapa komentar netizen terutama tentang Resident Evil 4 XD Project yang katanya gak ada bedanya sama yang original Jadi pertama yang harus gue tekankan adalah Resident Evil 4 XD Project itu buatan fans bukan Capcom Banyak komentar yang sepertinya tuh salah paham ya kalau XD Project itu resmi buatan Capcom padahal bukan ekspektasinya kan jadi terlalu tinggi mungkin pengennya kayak Resident Evil 2 Remake kalau itu sih harus Capcom yang buat dan memang Resident Evil 4 Remake rumornya sedang dalam tahap pengembangan oleh Capcom terus ada yang komen katanya gak ada bedanya Resident Evil 4 XD Project sama yang original ya kalian bisa lihat disini bedanya lumayan gue sih ngerasa banget ya jadi lebih halus teksturnya juga kelihatan jelas gitu bahkan tulisannya jadi jelas juga resolusinya tuh lebih tinggi kelihatannya jadi kalau ada yang bilang gak ada bedanya ada beberapa faktor sih pertama karena kalian nonton pakai resolusi 480p, 360p kagak Full HD 1080p jadinya ya kurang jelas kehalusannya kedua ini di Youtube dan setiap video Youtube itu dikompres dari sananya jadi jelas dari tingkat clarity mengalami penurunan jelas beda ya yang gue lihat langsung di monitor waktu mainin gamenya dengan yang kalian lihat rekamannya di Youtube itu tuh mengalami downgrade istilahnya ketiga karena dibandingin sama Resident Evil Modern ya sekarang kan udah ada Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake jelas kalau udah biasa lihat grafis Resident Evil 2 dan 3 Remake kemudian lihat Resident Evil 4 XD Project ya jadi kelihatan biasa aja keempat karena gak di compare langsung nah ini nih kalau dibandingin langsung kayak gini kan jelas banget ya kelihatan gitu bedanya terutama kalau kalian set resolusi 1080p kalau di set di 144p ya gak ada bedanya gak kelihatan berikutnya ada yang komen katanya gue gak pernah main Resident Evil 4 ya jawabannya gue pernah main Resident Evil 4 sampai tamat tapi itu dulu tahun 2004-2005 dan waktu itu gue main di Gamecube tapi yang bener-bener gue tamatin sih di PS2 ya karena Gamecube itu kan punya kakak gue jadi gue cuma minjem sebentar lah tapi PS2 gue mainin sampai tamat dan versi Gamecube-nya sebenernya lebih bagus grafisnya daripada yang PS2 mungkin kalian main Resident Evil 4 tuh baru-baru ini karena rilis resmi di PC juga setau gue kan baru tahun 2015 itu baru 6 tahun yang lalu kalau gue udah main dari versi konsol yang di tahun 2004 jadi eksklusif lama juga di konsol ya 11 tahun lo eksklusif konsol baru keluar di PC udah lama banget itu jaman gue masih bocil sekarang kan gue udah dewasa dan gak pernah mainin lagi game Resident Evil 4 karena gue lebih tertarik sama Resident Evil 2 Remake sama Resident Evil 8 menurut gue pribadi sih Resident Evil 2 Remake yang the best untuk saat ini tapi gue juga memang gamer yang cuma mainin game satu kali terus ganti lagi game baru gue hampir gak pernah yang ulang-ulang game kalau udah tamat jadi wajar aja gue udah lupa sama detail-detail di game Resident Evil 4 karena udah lama banget belasan tahun gitu loh bayangin ya garis besarnya sih gue masih inget ya misalnya awal-awal lawan ikan terus nanti lawan monster raksasa ada si krauser juga tapi ya cuma sebatas itu aja sih ingetnya kalau nanti ada Resident Evil 4 Remake gue mainin lagi pasti tapi kalau cuma sebatas HD buatan fans gini gue masih belum tertarik ya buat mainin ulang sampai tamat karena gue lebih memilih main game baru aja gitu game baru juga banyak yang belum gue tamatin terus ada yang komen juga nih bang lucu lu bandingin game sekarang sama game zaman dulu di video gue emang bilang kalau Resident Evil 4 itu kerasa kaku kalau dibandingin sama Resident Evil 2 Remake tapi gue juga bilang wajar karena ini game tahun 2004 jadi itu adalah respon natural gue saat mainin game Resident Evil 4 setelah sekian lama setelah belasan tahun ya sebenarnya sah-sah aja ngebandingin game zaman dulu sama game zaman sekarang dari sana kita bisa lihat perkembangan teknologinya kita gak ngeliat perbedaan game zaman dulu sama zaman sekarang ya udah jelas game zaman dulu itu kalah jauh kalau sama game zaman sekarang semua juga tau terutama dari segi grafis, keluwesan dan sebagainya tapi gue bandingin tuh dengan maksud seberapa jauh sih perbedaan yang kita rasain gerakannya juga masih kaku terus ada yang komen katanya itu sengaja dibikin kaku biar kerasa horornya maksud gue bukan itu maksud gue adalah teknologi motion capture zaman dulu sama zaman sekarang tuh jelas beda banget jadi Capcom tuh bukan sengaja dibikin kaku ya tapi emang saat itu teknologi game masih sebatas itu belum luwes-luwes amat lah istilahnya dan saat gue mainin gue sadar ngerasain oh ternyata begini tuh perkembangan game selama 18 tahun dulu waktu masih bocil gue main ya gak kerasa dong karena itu salah satu game terbaik ya di tahun 2004-2005 tapi kalau sekarang gue udah ngerasa wah jauh juga ternyata perkembangan game teknologi game tuh begitu cepat ya berkembangnya luar biasa jadi Capcom tuh selama 18 tahun memang sudah berkembang jauh gamenya makin mantep dan kedepannya kita bakal lihat game Resident Evil dengan kualitas lebih baik lagi terus gue juga kan komen soal game Resident Evil 4 feel horornya itu gak seseram Resident Evil sebelumnya ya karena itulah yang gue rasain ya itu opini natural gue aja sih dari jaman PS2 juga gue udah ngerasa kayak gitu karena Resident Evil 1 remake yang di Gamecube itu lebih serem menurut gue pas main Resident Evil 4 gue ngerasa emang lebih ke action aja apalagi pas lawan monster raksasa kayak golem disana gue udah ngerasa kayak main Gears of War jadi rasa takut gue menurun lah dibandingin sama Resident Evil 1 remake di Gamecube tapi Resident Evil 4 ya masih lumayan serem sih sebenernya dibandingin Resident Evil 5 atau Resident Evil 6 itu gue udah wah ketakutannya udah menurun banget lah Resident Evil 5 dan 6 itu kan dibikin lebih action lagi dan untungnya Capcom tuh di Resident Evil 7 bikin lagi ya survival horornya kerasa gitu Resident Evil 2 remake juga mantep banget kerasa serem dan gue takut kalau harus backtrack ke tempat yang gue tau gitu ada zombie-nya ada leakernya itu gue dakdikduk loh perasaan takut itu yang gue cari di Resident Evil dan kalau di Resident Evil 5 wah gue gak ngerasain itu sih udah kerasa main Gears of War banget itu Resident Evil Revelation 2 juga sama apalagi bisa main berdua kan sama temen jadi jauh lah lebih gak takut menurut gue kalau soal serem sih Resident Evil 1 remake di Gamecube itu serem kemudian Resident Evil 2 remake itu juga serem sih Resident Evil 7 boleh lah sama Resident Evil 8 lumayan lah ya tapi sisanya Resident Evil 3 remake gak terlalu kemudian Resident Evil 4, 5, 6 gak begitu sih Resident Evil 4 lumayan lah tapi masih kalah serem gitu dibandingin sama Resident Evil 1 Gamecube dan Resident Evil 2 remake menurut gue oke segitu dulu pembahasan gue tentang game Resident Evil mudah-mudahan menjelaskan komen, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming always positive thinking ciao selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati